Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oh halo Hi guys BK untuk menunggu weekend ya Pada pagi hari ini aku udah berada di pinggiran pantai Bersama beberapa Bidadari nih yang lagi santuy Bersarapan siang Tentunya ya Setelah Melakukan perjalanan yang memakan Waktu sampai mabuk laut segala Bukan mabuk laut deh mabuk darat ini Kita udah ada di pinggir laut ini guys Bagaimana Kesan-kesannya setelah berjalan Kesini guys Singkat pada dan jelang Oke hari ini aku tidak akan Mengambil video banyak-banyak ya Karena mau Bertanya-tanya kita akan Q&A dulu sebentar bersama Teman aku Jangan lupa ya nanti di subscribe channelnya Kita akan membuat proyek-proyek Baru lagi oke Ya oke Mbak Camo bagaimana Kabarnya Alhamdulillah baik Halo semuanya Mic-micnya tolong dibengarin Nah kayak gitu dong Biar suaranya And share Kita mau ngobrolin dulu ya Kemarin ada yang sempat ngomong Bisi-bisi tetangga Oh kita ceritain bisi-bisi tetangga nih Katanya dapet Warisan Tepuk tangan dong Warisannya udah habis Dapet warisan Dari konglomerat Konglomerat Bukan Konglomeratnya Sultan Hongkong Guys Nah bekerja berapa tahun ini Kok bisa mendapatkan Warisan ini Empat tahun Empat tahun menjaga apa guys Di mana Rumahnya dimana Di Taipo Honglok Yun Di Taipo Honglok Yun Menjaga apa Bersih-bersih rumah Ada nenek Ada kakek Kita di rumah Ada pembantunya Tiga Pembantunya Tiga guys Wah Pembantunya Sultan Terus Terus Yang satu Yang satu Indonesia Yang satu Yang dua Indonesia Yang satu Filipin Tapi bagaimana Mereka bekerja baik Apakah ada Pertengkaran Sedikit-sedikit Enggak Alhamdulillah Enggak Baik-baik semua Saling ngerti Karena kita tugasnya Rolling Bekerja sama ya Bagus banget Yang sebelahnya Pinggir-pinggirnya Dinikmatin banget Kalau makan ya guys Kenapa bisa Anda mendapatkan Warisan Apa yang menyebabkan Anda mendapatkan Warisan tersebut Bagaimana Sebab dan akibatnya Anda mendapatkan Warisan C Itu Itu Mbaknya Yang Yang Wonosoba Itu Yang dapat Yang dapat Sebenarnya Cuman kan Kakeknya Sama neneknya Sekarang kan Sudah meninggal Dan disitu Sudah ada Ada Surat wasiatnya Disitu Ada surat Bikin surat wasiat Gitu ya Kalau Menyatakan Kalau Kamu juga Terdaftar Untuk menerima Warisan itu Begitu ya Iya Semua Dapat Keren banget ya guys Dan Tapi aku Cuman sempat Jaga Kakek Kakek Sama nenek Itu Cuman Satu tahun Satu tahun Saja Itu yang belakang Maaf ya Backgroundnya Oke Oke Cuman Menjaga Satu tahun Tapi Terdaftar Mendapatkan Warisan Nah Bagaimana Proses mendapatkan Warisan itu Apakah Susah Apakah Gampang Apakah Bagaimana Maksudnya Asal 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 Segedal Ini Uang Warisan Dari Kakek Buat Kamu Atau Bagaimana Melalui Prosedur Sendiri Jukakah Kalau Aku Aku Dapatnya Baru Separok Baru Separok Kalau Nunggu Penuhnya Itu Nunggu Mbaknya Yang Sudah Pulang Di Wonosobo Jadi Kita Kekurangan Kekurangan Komunikasi Dan Tanda tangan Untuk Surat-surat Surat-suratnya Itu Kurang Jadi Kita Nunggu Dari Mbaknya Yang Wonosobo Itu Gak Datang Cuman Surat 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 Ada Kesulitan Hambatan Karena Putus Itu Tadi Putus Hubungan Putus Komunikasi Ya Karena Mbaknya Yang Di Wonosobo Itu Udah Gak Punya HP Gak Pegang HP Bukan Dia Gak Ada HP Kalau Kita Hubunginya Di Tempat Adik Surat 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 Nanti Setelah Setelah Anak Anak Anggap Perundingan Jadi Insya Allah Cair Itu Kisar Berapa Itu Bisa Disebutkan Nol Saja Sampai 6 6 6 Dijit Ya Enggak Soalnya Ada Sebagian Mungkin Karena Urusan Keluarga Mereka Mungkin Ada Sebagai Ada Salah Satu Anaknya Yang Kurang Setuju Jadi Permasalahannya Cuma Disitu Saja Maklum Maklum Keluarga Besar Harap Memaklumin Kita Kalau Misalnya Karena Ini Sudah Bertahun Tahun Jadinya Takutnya Nanti Uang Itu Bisa Kembali Ke Pemerintah Atau Apa Karena Kurang Satu Orang Tanda Tangan Saja Oh Kurang Mbaknya Itu Oh Begitu Ya Tapi Waktu Aku Cuti Itu Aku Sempat Ngasihkan Uangnya Ke Sebagian Kita Ketemuan Di Jogja Jadi Udah Saling Silaturahmi Untuk Menerima Dan Memberi Terus Bagaimana Perasaannya Seneng Merasa Bersyukur Karena Udah Dapat Warisan Mendadak Terdaftar Namanya Seneng Gimana Sebenarnya Masih Masih Pengen Kembali Ke Sana Tapi Karena Sekarang Saya Setiap Minggu Ada Kegiatan Dan Tempatnya Di Taipo Kejauhan Jadi Saya Nggak Bisa Tapi Kita Sering Komunikasi Masih Masih Komunikasi Masih Masih Baik Masih Kita Kesannya Nggak Ada Masalah Nah Di Next Bos Yang Ini Bagaimana Ini Kayaknya Merdeka Banget Ini Tiap Pagi Bisa Gimbah Alhamdulillah Baik Juga Alhamdulillah Semuanya Semua Baik Cuman Niatnya Baik Hasilnya Baik Ya Insya Allah Yang penting Kita Ikhlas Ngerjain Kerjaan Yang kita Terima Pasti Orang 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 Netijan Netijan Yang Pada Nyenyir Ya Iya Mau Dibilang Apapun Terserah Kalian Kan Nggak Tahu Gitu Nggak Tahu Kalau Ini Itu Yang Penting Lakukan Yang Terbaik Seandainya Orang Menilai Itu Kurang Baik Yaitu Urusan Mereka Karena Mereka Kebanyakan Anak Disini Menilainya Kata Jarene Nggak Pernah Menilai Belajar Berteman Itu Tidak Belajar Dengan Dengan Dirinya Sendiri Cara Bertemannya Sendiri Semuanya Kebanyakan Mendengarkan Kata Jarene Itu Yang Membuat Kesulutan Saya Disini Berteman Itu Disini Thank you Terima kasih Ya Jangan Lupa Like Comment Transcribe Apa Aktifkan Lontenya Lontenya Bye Bye Salam Gampar Rampat 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 Bye 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 Bye